Pratama Arhan, pemuda usia 20 tahun, tiba-tiba mencuri perhatian beberapa tim Eropa dan juga Korea Selatan, berkat penampilan gemilangnya di Piala AFF. Dan baru-baru ini, klub raksasa Liga Inggris Manchester City juga ikut diperbincangkan akan jadi tujuan Pratama Arhan. Dan kini Fair Play Space akan menyajikan beritanya sebagai berikut. Pada gelaran Piala AFF 2020, fullback kiri Timnaf Indonesia Pratama Arhan terpilih sebagai pemain muda terbaik. Pesebak bola 20 tahun itu berhak memenangkan Goal NXGN Award untuk pemain muda terbaik. Untuk menjadi pemain muda terbaik, Pratama Arhan harus mengalahkan dua rekannya yang masuk nominasi, yakni Witan Sulaiman dan Alfeandra Dewanga. Pratama Arhan mendapatkan penilaian tertinggi dengan 60.122 suara, diikuti oleh Witan dan Dewanga di posisi kedua serta ketiga. Arhan memang menjadi salah satu pemain Indonesia yang paling menonjol selama gelaran Piala AFF 2020. Bukan tanpa sebab, pemain PSIS Semarang itu sukses melesakan dua gol dan mengirim dua asis buat rekan setimnya dalam turnamen itu. Berkat penampilan gemilangnya, Pratama Arhan jadi salah satu nama yang terus diperpinjakan oleh publik sebak bola nasional maupun internasional. Pemain berusia 20 tahun ini dinilai punya bakat yang bagus. Apalagi belakangan, Arhan juga diisukan akan segera melanjutkan karirnya di luar negeri. Beberapa klub dari Eropa dan Korea Selatan dikabarkan tertarik untuk merekrut back yang masih jadi milik PSIS Semarang ini. Arhan memang memiliki keinginan untuk bisa berkarir di luar negeri. Tim impiannya adalah salah satu raksasa Inggris saat ini Manchester City. Inginnya ya ke luar negeri sih, tapi belum tahu juga soalnya agen saya yang ngurus itu. Ujar Arhan, ya kalau saya pengennya ke tim impian saya Manchester City. Berikut lanjutnya. Manchester City tentu bukan target yang mungkin untuk dicapai oleh Arhan dalam waktu dekat ini. Klub yang diasuh oleh Pep Guardiola itu punya level yang berbeda. Level yang rasanya masih akan sulit untuk dijangkau pemain Indonesia. Bahkan kebanyakan pemain Asia saat ini. Hal itu membuat Arhan tidak masalah untuk memulai karirnya di luar negeri dengan bergabung di klub yang punya level lebih rendah dari klub-klub di Inggris. Saya nggak masalah kalau mulai main di luar negerinya di Korea. Belakangan ada satu klub Korea Selatan yang dikabarkan berminat memboyang peratama Arhan. Klub itu bernama Daejeon Hanna Citizen. Namun Arhan mengaku belum tahu soal hal itu. Dia menyerahkan sepenuhnya urusan pemilihan klub kepada agennya. Kurang tahu, mungkin itu hanya rumor. Tandas Pratama Arhan Sebari menunggu kepastian tawaran bermain di klub luar negeri, Pratama Arhan ingin fokus kembali ke klubnya saat ini PSIS Semarang. Diketahui, klub berjuluk Maisa Jenar itu juga punya jadwal yang cukup padat jelang jidak internasional pada Januari nanti. Pada Kamis 12 Januari, tim asuhan Dragon juga Jovic akan berhadapan dengan persi Raja Panda Aceh. Lima hari kemudian, mereka sudah ditunggu oleh Arema FC. Dalam waktu dekat, saya fokus ke Liga 1 dulu. Balik ke balik untuk memperkuat PSIS lagi. Tandas Pratama Arhan